I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez sukses raih podium 1 di MotoGP Aragon 2024, dominasi sejak free practice hingga race, Ducati Grace ini berjaya. Mark Marquez kembali menunjukkan kehebatannya di ajang MotoGP dengan meraih kemenangan gemilang di MotoGP Aragon 2024. Mark Marquez, yang kini membalap untuk Ducati dengan motor Desmosedici GP23 yang telah di-update, sukses menyapu bersih semua sesi, mulai dari free practice, pole position, sprint race, hingga balapan utama. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tetapi juga semakin mengukuhkan status Ducati sebagai raja di lintasan MotoGP. Sejak sesi free practice pertama, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pembalap yang sulit dikalahkan di Aragon. Di sesi tersebut, Marquez tampil dominan dengan mencatatkan waktu tercepat, meninggalkan pesaing-pesaingnya dalam jarak yang signifikan. Desmosedici GP23 yang baru saja diperbarui oleh tim teknis Ducati, dipimpin oleh gigi dalinya, terlihat bekerja sempurna di tangan Marquez. Kombinasi kecepatan, stabilitas, dan daya tahan membuat motor ini menjadi senjata mematikan di sirkuit yang dikenal menuntut teknik tinggi. Pada sesi free practice kedua dan ketiga, Marquez terus memperbaiki catatan waktunya, mengukuhkan dirinya sebagai favorit utama untuk meraih pole position. Sirkuit motor Land Aragon yang memiliki banyak tikungan cepat dan area pengereman keras tampaknya sangat cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif namun tetap presisi. Marquez melanjutkan dominasinya di sesi kualifikasi, di mana ia berhasil merebut pole position dengan catatan waktu yang luar biasa. Tidak hanya menjadi yang tercepat, Marquez juga memecahkan rekor lap di sirkuit Aragon yang sebelumnya bertahan selama bertahun-tahun. Kecepatan dan keberanian Marquez di setiap tikungan membuat banyak orang terkesima, termasuk gigi dalinya, yang menyatakan kekagumannya pada performa Marquez. Marquez adalah pembalap yang luar biasa, dan apa yang dia lakukan hari ini di kualifikasi adalah bukti dari kehebatannya. Motor kami, Desmosedici GP23, memang dirancang untuk tampil maksimal di setiap kondisi, dan Marquez telah membuktikan bahwa kombinasi ini sangat mematikan, ujar dalinya dalam wawancara setelah sesi kualifikasi. Sprint race yang digelar sehari sebelum balapan utama menjadi ajang pembuktian lain bagi Marquez. Memulai dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat meninggalkan lawan-lawannya. Ia berhasil memimpin sepanjang balapan dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi pertama, memberikan sinyal bahwa ia akan menjadi favorit kuat untuk memenangi balapan utama. Di sprint race ini, Marquez menunjukkan penguasaan penuh terhadap motor dan sirkuit. Ia mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik, tidak memberikan celah sedikitpun bagi para pesaing untuk mendekatinya. Ducati Desmosedici GP23 yang telah dirombak oleh dalinya dan tim teknisnya, terlihat semakin sempurna dengan update yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan performa Marquez di sirkuit yang menuntut teknik tinggi seperti Aragon. Puncak dari akhir pekan yang sempurna bagi Marquez terjadi pada balapan utama. Dari awal start, Marquez langsung memimpin dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dengan kecepatan yang konsisten dan manuver yang presisi, ia berhasil menjaga jarak dari para pesaing sepanjang balapan. Setiap lap yang dilalui Marquez memperlihatkan betapa sempurnanya pengendalian yang ia miliki atas Desmosedici GP23. Marquez akhirnya menyentuh garis finish dengan keunggulan yang cukup besar dari pembalap di posisi kedua. Ini adalah kemenangan kelima Marquez di sirkuit Aragon, dan yang pertama bersama Ducati, menandai dominasi penuh sepanjang akhir pekan balapan. Tidak hanya meraih podium pertama, Marquez juga mencetak rekor baru sebagai pembalap yang menyapu bersih kemenangan dari free practice, pole, sprint race, hingga balapan utama dalam satu akhir pekan di MotoGP 2024. Keberhasilan Marquez di Aragon ini tidak lepas dari peran besar gigi Dalinya, kepala teknis Ducati yang meracik update terbaru untuk Desmosedici GP23. Dalinya, yang sudah terkenal dengan inovasi-inovasinya di dunia balap, kali ini berhasil menciptakan motor yang sangat kompetitif dan cocok dengan gaya balap Marquez. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Kami tahu bahwa Mark memiliki kemampuan luar biasa, dan tugas kami adalah memberikan motor yang bisa memaksimalkan potensinya. Desmosedici GP23 yang telah diperbarui ini adalah bukti bahwa kami selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mark telah membuktikan bahwa kombinasi antara pembalap hebat dan motor yang sempurna dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ujar Dalinya dengan penuh kebanggaan. Dalinya juga menambahkan bahwa update pada Desmosedici GP23 meliputi peningkatan pada sisi aerodinamika, sasis, dan perangkat elektronik yang semuanya dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan kecepatan motor. Semua perubahan ini terbukti sangat efektif di Aragon, sirkuit yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan dalam setiap manuver. Dengan kemenangan di Aragon, Mark Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia, bahkan setelah pindah ke tim baru. Dominasi penuh dari free practice hingga balapan utama menunjukkan bahwa Marquez dan Ducati kini menjadi kombinasi yang sangat sulit dikalahkan. Kemenangan ini juga memberikan suntikan moral yang besar bagi Marquez dan tim Ducati dalam persaingan MotoGP musim 2024. Dengan performa seperti ini, Marquez tentu akan menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya dalam perebutan gelar juara dunia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada balapan-balapan berikutnya, di mana Marquez dan Ducati akan berusaha mempertahankan momentum kemenangan ini. Bagi para penggemar MotoGP, kemenangan ini juga menjadi penegasan bahwa era kejayaan Marquez belum berakhir, dan dengan dukungan penuh dari Ducati, ia siap mencetak lebih banyak sejarah di dunia balap motor. Gigi Dalinya ucapkan selamat, Mark Marquez sukses persembahkan podium tertinggi di sprint race MotoGP Aragon 2024, dibekali Desmosedici GP23 yang sudah diupdate. Mark Marquez menorehkan prestasi spektakuler di race MotoGP Aragon 2024 dengan meraih podium tertinggi pada sprint race yang digelar di sirkuit terkenal tersebut. Dalam balapan yang berlangsung ketat dan penuh ketegangan, Marquez berhasil menampilkan performa yang sangat mengesankan, didukung oleh Desmosedici GP23 yang telah mendapat pembaruan signifikan. Sejak lampu start menyala, Marquez menunjukkan kecepatan dan dominasi yang sulit ditandingi. Pembalap asal Spanyol ini melesat dari grid terdepan dan segera mengambil alih posisi puncak, yang kemudian ia pertahankan dengan gaya balap yang sangat agresif namun terampil. Keberhasilan ini adalah buah dari kombinasi antara keterampilan luar biasa Marquez dan peningkatan performa motor Ducati yang telah diperbarui untuk musim ini. Gigi Dalinya, Direktur Teknik Ducati, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas pencapaian Marquez. Dalam pernyataan resmi, Dalinya mengungkapkan, kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai Mark hari ini. Pembaruan pada Desmosedici GP23 telah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Marquez telah menunjukkan kemampuan luar biasanya, dan hasil ini merupakan pengakuan nyata atas kerja keras tim Ducati dalam mengembangkan motor kami. Marquez sendiri mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim Ducati dan semua orang yang telah bekerja keras untuk menyediakan motor yang sangat kompetitif. Ini adalah hasil kerja keras yang sangat memuaskan, ujar Marquez setelah balapan. Desmosedici GP23 memberikan saya kepercayaan diri dan kecepatan yang saya butuhkan untuk meraih podium tertinggi. Saya sangat senang bisa memberikan hasil terbaik untuk tim dan semua penggemar. Keberhasilan ini juga menjadi penegasan atas kepemimpinan Ducati dalam inovasi teknologi balap motor. Pembaruan pada Desmosedici GP23 termasuk peningkatan aerodinamika dan penyesuaian pada sistem suspensi yang terbukti sangat efektif di lintasan. Dalinya menambahkan, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan teknologi terbaru dan terbaik dalam balapan, dan kemenangan ini adalah bukti dari upaya kami. Marquez, yang telah lama dikenal sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP, sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam meraih kemenangan. Dengan hasil ini, ia tidak hanya menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap teratas di dunia, tetapi juga memperkuat posisi Ducati sebagai kekuatan dominan dalam kejuaraan MotoGP. Sprint race di Aragon 2024 menjadi momen yang sangat penting bagi Marquez dan Ducati, membuka babak baru dalam persaingan musim ini dan memberikan sinyal kuat tentang potensi kemenangan yang lebih besar di balapan-balan berikutnya. Penggemar MotoGP dan pengamat balap di seluruh dunia kini menantikan bagaimana Marquez dan Desmosedici GP23 akan tampil dalam seri-seri mendatang. Dengan pencapaian ini, Mark Marquez dan tim Ducati telah menetapkan standar tinggi yang diharapkan dapat dipertahankan sepanjang musim. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi tambahan bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan berkompetisi di tingkat tertinggi, menjaga momentum positif menuju balapan-balapan mendatang. Mark Marquez sukses raih podium 1 di sprint race MotoGP Aragon 2024, Desmosedici GP23 terupdate jadi senjata mematikan yang tak terkejar. Mark Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia dengan mengukir kemenangan gemilang di sprint race MotoGP Aragon 2024. Dengan Desmosedici GP23 yang telah diupdate secara signifikan, Marquez tak tertandingi sejak bendera start dikibarkan, meninggalkan para pesaingnya jauh di belakang dan mengamankan posisi pertama dengan penuh dominasi. Dari awal balapan, Marquez langsung menunjukkan taringnya. Start yang luar biasa dari posisi terdepan membuatnya melesat meninggalkan lawan-lawannya. Desmosedici GP23 yang kini semakin bertenaga berkat pembaruan terbaru menjadi senjata ampuh bagi Marquez. Dengan akselerasi yang superior dan handling yang lebih stabil, Marquez mampu menjaga jarak dengan para pesaingnya, membuat mereka tak mampu mendekat sedikitpun. Kecepatan yang ditunjukkan Marquez sejak awal balapan membuat para rivalnya kewalahan. Bahkan pembalap-pembalap papan atas seperti Francesco Banyaya dan Jorge Martin, yang terkenal dengan kemampuan balap mereka di track cepat, tak mampu memberikan perlawanan berarti. Marquez melaju tanpa hambatan, memimpin setiap lap dengan konsistensi luar biasa. Salah satu kunci kesuksesan Marquez di Aragon kali ini adalah pembaruan pada Desmosedici GP23 yang dirancang khusus oleh tim Ducati. Mesin yang telah dituning ulang ini menghadirkan peningkatan pada sektor tenaga dan aerodinamika, memberikan keunggulan yang signifikan di track motor Land Aragon yang menuntut kecepatan tinggi dan kemampuan menikung yang presisi. Marquez memanfaatkan setiap keunggulan dari motor ini dengan sangat baik. Di setiap tikungan, ia mampu menjaga kestabilan motor, sementara di track lurus, Desmosedici GP23 melesat dengan kecepatan yang luar biasa, membuat jarak antara dirinya dan para pengejar semakin jauh. Bahkan dalam kondisi tekanan tinggi dari belakang, Marquez tetap mampu mempertahankan performanya tanpa celah. Kemenangan ini tak hanya menjadi bukti ketangguhan Marquez, tetapi juga membawa kebanggaan besar bagi tim Ducati. Gigi dalinya, bos Ducati, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah balapan, dalinya memuji Marquez yang berhasil memaksimalkan potensi Desmosedici GP23. Mark Marquez menunjukkan kepada dunia mengapa ia adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kami sangat bangga dengan kerja keras tim yang berhasil membawa pemberuan pada Desmosedici GP23, dan Marquez membuktikan bahwa motor ini adalah yang terbaik di lintasan. Kemenangan ini adalah hasil dari kolaborasi luar biasa antara pembalap dan teknologi, ujar dalinya dengan penuh kebanggaan. Kemenangan di sprint race MotoGP ini tentu memberikan suntikan motivasi besar bagi Marquez dan tim Ducati menjelang balapan utama yang akan digelar esok hari. Dengan performa yang luar biasa dan kepercayaan diri yang tinggi, Marquez diprediksi akan kembali menjadi ancaman utama bagi para rivalnya. Tidak hanya sekedar menang, Marquez menunjukkan bahwa dengan kombinasi antara skill balap yang mumpuni dan teknologi motor yang canggih, ia masih menjadi salah satu kekuatan dominan di MotoGP. Semua mata kini tertuju padanya untuk melihat apakah ia bisa mengulang kesuksesan di balapan utama dan membawa pulang kemenangan ganda dari Aragon. Dengan segala persiapan dan performa yang telah ditunjukkan, tidak diragukan lagi bahwa Marquez siap untuk memberikan penampilan terbaiknya. Kemenangan di sprint race ini hanyalah awal dari ambisinya untuk mendominasi seluruh seri MotoGP musim ini. Kemenangan Mark Marquez di sprint race MotoGP Aragon 2024 menjadi bukti bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap yang harus diwaspadai. Dengan Desmosedici GP23 yang telah diupdate, Marquez tampil sempurna dan tak terkejar sejak start hingga finish. Kebanggaan ini bukan hanya milik Marquez, tetapi juga seluruh tim Ducati yang telah bekerja keras untuk menciptakan mesin yang mampu membawa mereka ke puncak kemenangan. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di Aragon, di mana Marquez akan kembali berjuang untuk meraih podium tertinggi. Gidalenya bongkar rahasia dibalik kesuksesan Mark Marquez pecahkan rekor baru di praktice MotoGP Aragon 2024, Desmosedici GP23 terus diupdate, targetkan pol dan podium tertinggi. Gelaran MotoGP Aragon 2024 telah dimulai dengan gemuruh yang luar biasa, dan perhatian publik kini tertuju pada Mark Marquez yang kembali mencuri perhatian dengan performa luar biasa di sesi latihan bebas. Marquez, yang kini bernaung di bawah Panji Gresini Racing, berhasil memecahkan rekor baru sebagai pembalap tercepat dalam sesi praktis. Namun, dibalik kesuksesan tersebut, tersimpan rahasia yang baru saja diungkap oleh Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corset. Gigi Dalinya, sosok dibalik pengembangan teknologi Ducati, membeberkan bahwa kesuksesan Mark Marquez tidak lepas dari serangkaian pembaruan signifikan yang diterapkan pada Desmosedici GP23. Menurut Dalinya, tim teknis Ducati telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa Marquez memiliki mesin yang kompetitif, khususnya di sirkuit Aragon yang memiliki karakteristik menuntut keseimbangan antara kecepatan di trek lurus dan kelincahan di tikungan. Kami telah melakukan beberapa perubahan penting pada Desmosedici GP23 yang dikendarai Mark Marquez. Fokus kami adalah meningkatkan stabilitas motor saat pengereman dan memperbaiki akselerasi keluar tikungan. Selain itu, kami juga menambahkan beberapa komponen aerodinamika baru yang telah diuji secara ekstensif di terowongan angin untuk memaksimalkan daun 4C tanpa mengorbankan kecepatan puncak, ungkap Dalinya. Lebih lanjut, Dalinya mengungkapkan bahwa Aragon merupakan salah satu sirkuit yang sangat cocok dengan karakter Desmosedici GP23. Namun, hal tersebut tidak membuat tim Ducati berpuas diri. Mereka terus melakukan pengembangan lebih lanjut, bahkan hingga hari-hari terakhir sebelum balapan dimulai. Kami tahu bahwa Aragon adalah salah satu sirkuit yang dapat menonjolkan kekuatan Desmosedici. Namun, kami tidak bisa hanya bergantung pada keunggulan tersebut. Mark adalah pembalap yang sangat detail, dan kami terus berkomunikasi dengannya untuk menyesuaikan motor dengan gaya balapnya yang agresif. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun aspek yang terlewat, baik itu pengaturan suspensi, pemetaan mesin, hingga distribusi bobot, tambah Dalinya. Dengan pembaruan yang dilakukan, Mark West menunjukkan hasil yang sangat positif di sesi praktice. Rekor waktu tercepat yang dicetaknya memberikan kepercayaan diri lebih kepada tim untuk menargetkan pole position dan podium tertinggi di balapan utama. Dalinya optimis bahwa Mark West bisa memberikan hasil terbaik di Aragon. Kami melihat potensi besar dari Mark untuk meraih pole position dan bahkan memenangkan balapan di Aragon. Motor ini telah dioptimalkan sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginannya. Kami juga berharap pembaruan yang kami lakukan bisa memberikan keunggulan saat kualifikasi dan tentunya saat balapan utama nanti, jelas Dalinya dengan penuh keyakinan. Tidak hanya dari segi teknis, dukungan penuh juga datang dari manajemen Gresini Racing dan Ducati. Kedua pihak sangat antusias melihat Mark West kembali ke puncak performanya. Mereka yakin bahwa dengan kombinasi Mark West yang penuh determinasi dan Desmosedici GT23 yang terus di-update, hasil terbaik akan tercapai di MotoGP Aragon 2024. Kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai sejauh ini dan kami akan terus mendukung Mark di setiap langkahnya. Kami semua, baik di Gresini maupun di Ducati, bekerja keras untuk memastikan bahwa ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses, kata Nadia Padovani, tim prinsipel Gresini Racing. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, semua mata kini tertuju pada Mark Marquez di Aragon. Mampukah ia meraih pole position dan mempersembahkan podium tertinggi bagi timnya? Satu hal yang pasti, dengan dukungan penuh dari gigi dalinya dan seluruh tim Ducati, serta performa Desmosedici GP23 yang terus di-update, peluang tersebut terbuka sangat lebar. MotoGP Aragon 2024 dipastikan akan menjadi ajang yang sangat menarik untuk disaksikan, dengan Mark Marquez berada di garis depan pertarungan. Mark Marquez pecahkan rekor Francesco Banyaya di MotoGP Aragon 2024, tampil gemilang dengan Desmosedici GP23, siap rebut pole position. Mark Marquez kembali menunjukkan kelasnya di ajang MotoGP dengan penampilan luar biasa dalam sesi praktice hari Jumat di MotoGP Aragon 2024. Pembalap asal Spanyol ini berhasil memecahkan rekor kecepatan yang sebelumnya dipegang oleh juara dunia bertahan, Francesco Banyaya. Dengan waktu yang mengagumkan, 1 menit 45,801 detik, memecahkan kecepatan Francesco Banyaya. Marquez menjadi pembalap tercepat di sesi praktis tersebut, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih pole position di balapan utama. Keberhasilan Marquez tidak lepas dari dukungan teknologi terbaru yang diberikan oleh Ducati. Desmo Sedici GP23 yang telah diperbarui secara signifikan memberikan performa luar biasa, memungkinkan Marquez untuk mengekstrak potensi maksimal dari motor balap tersebut. Pembaruan ini mencakup peningkatan aerodinamika, penyesuaian sasis, serta optimalisasi sistem elektronik, yang semuanya dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif di lintasan. Dalam sesi praktice hari Jumat, Marquez menunjukkan kecepatan yang luar biasa sejak awal. Ia mencatat waktu tercepat yang tidak hanya memecahkan rekor sebelumnya milik Banyaya, tetapi juga menempatkannya jauh di depan para pesaing lainnya. Kecepatan yang ditampilkan Marquez di Aragon ini memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali merebut pole position, yang dapat menjadi modal berharga dalam upayanya meraih kemenangan di balapan utama. Kepala teknis Ducati, Gigi Dalinya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam wawancaranya, Dalinya menyatakan bahwa pencapaian Marquez adalah bukti nyata dari kemajuan teknologi yang telah dikembangkan oleh timnya, serta kemampuan luar biasa dari Marquez sebagai pembalap. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ditunjukkan Marquez hari ini. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim dan juga keterampilan luar biasa Mark dalam menunggangi Desmosedici GP23. Kami yakin bahwa dengan performa seperti ini, Mark akan memiliki peluang besar untuk meraih pole position dan bahkan kemenangan di Aragon, ujar Dalinya. Lebih lanjut, Dalinya menambahkan bahwa Ducati akan terus mendukung Marquez dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa dia dapat tampil maksimal di balapan utama. Pembaruan pada Desmosedici GP23 disebut-sebut sebagai langkah strategis yang tepat, mengingat persaingan yang semakin ketat di musim 2024 ini. Mark W sendiri tampak sangat puas dengan hasil yang diraihnya dalam sesi praktice ini. Ia mengakui bahwa Desmosedici GP23 yang telah diperbarui memberikan sensasi berkendara yang lebih baik dan memungkinkannya untuk lebih percaya diri saat melibas setiap tikungan di sirkuit Aragon. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Pembaruan yang dilakukan benar-benar terasa, terutama dalam hal stabilitas dan akselerasi. Ini adalah langkah maju yang besar, dan saya merasa sangat siap untuk menghadapi balapan besok, kata Marquez. Dengan catatan waktu yang mengesankan dan dukungan penuh dari tim Ducati, Mark Marquez kini menjadi salah satu favorit untuk merebut pole position di MotoGP Aragon 2024. Semua mata akan tertuju padanya dalam sesi kualifikasi dan balapan utama, di mana Marquez akan berusaha mengubah momentum ini menjadi kemenangan yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Selain itu Mark Marquez juga mengungkapkan bahwa, dirinya sangat menikmati sesi hari Jumat. Ini adalah hari terbaiknya di tahun 2024 di MotoGP Aragon, memoncaki kedua sesi dan mencetak rekor putaran baru di sore hari. Memasuki akhir pekan, seperti yang dikatakannya di Jerman, akhir pekan yang sempurna akan memungkinkan Marquez bertarung dengan pembalap seperti Francesco Banyaya dan Jorge Martin. Ini adalah hari Jumat yang sempurna, aku Marquez kepada MotoGP.com setelah latihan Jumat, dan kondisi yang sempurna untuk gaya balap saya, terutama karena tracknya agak licin dan sepertinya pembalap lain sedikit lebih kesulitan daripada saya. Kami memang pembalap tercepat di sana, tapi ini baru hari Jumat jadi kami harus terus melaju dan terus berusaha. Marquez menyadari tren balapan baru-baru ini, di mana pembalap tercepat adalah Martin dan Banyaya, yang keduanya membuat langkah maju yang jelas dari pagi hingga sore. Saya tahu Pekco, Banyaya, dan Jorge, Martin akan tiba besok, karena mereka cepat dan mereka sudah membuat langkah besar sore ini, kata Marquez. Namun kami akan mencoba untuk fokus pada diri kami sendiri dan mencoba untuk berkonsentrasi. Bagi Marquez, penampilannya di Aragon merupakan kelanjutan dari failing bike yang ia rasakan dengan motor di Austria. Austria adalah akhir pekan yang sangat bagus bagi saya, dalam hal perasaan dengan motor, katanya. Akhir pekan ini kami memulai lagi dengan perasaan yang luar biasa dan saya sangat menikmatinya. Masalahnya adalah ini baru hari Jumat, jadi kami harus terus melaju. Besok akan ada kualifikasi penting yang akan menjadi kunci akhir pekan, seperti biasa ini adalah latihan yang paling penting, dan jika kami bisa memulai dari baris terdepan, semuanya mungkin. Selain kualifikasi, Marquez menekankan bahwa evolusi lintasan permukaan baru motor lane akan menjadi poin penting akhir pekan. Kunci dari akhir pekan ini adalah memahami kondisi lintasan, katanya. Semakin membaik setiap saat. Pagi ini kami berkendara dengan satu cara, sore ini kami mulai mengubah sedikit pengaturan dan terutama gaya berkendara ke cara lain. Jadi, ini akan menjadi poin terpenting. Terima kasih telah menonton!